Intro Buna meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Barito Selatan melakukan penandatanganan kesepakatan atau MOU dengan IAIN Palangkaraya. Bertempat di Aula Kantor Kemenak Barito Selatan, Penjabat Bupati Barito Selatan Lisda Ariyana melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dengan IAIN Palangkaraya dan Stai Al-Ma'arif Buntok. Kegiatan itu difasilitasi oleh Kepala Kementerian Agama Barito Selatan Arbaja, dihadiri Direktur Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya Abdul Kodir dan Dosen Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya Ibnu Elmi. Usai melakukan penandatanganan, PJ Bupati Barito Selatan Lisda Ariyana menyampaikan terima kasih kepada IAIN Palangkaraya, khususnya program Pasca Sarjana yang telah memilih Barito Selatan sebagai wadah sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Pasca Sarjana di IAIN Palangkaraya. Dikatakan juga pemerintah akan mendukung adanya program itu. Terlebih, melalui program itu dapat meningkatkan sumber daya manusia aparat pemerintah yang ada di Barito Selatan. Terkait dengan MOU dengan Stai Al-Ma'rif Buntok, pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan mendorong dan mendukung supaya Stai Al-Ma'rif Buntok segera dapat terakreditasi lebih baik, sehingga dapat meningkatkan SDM di Barito Selatan. Sementara itu, Direktur Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya, Abdul Khodir, menuturkan, IAIN Palangkaraya akan menerima mahasiswa baru tahun 2023 dari semua jurusan untuk mendaftarkan diri menjadi calon mahasiswa baru jenjang magister atau S2. Sementara itu, Direktur Pasca Sarjana, juga ada kerjasama dan hari ini juga sekaligus sosialisasi penerimaan mahasiswa baru. Disinilah penaturnya sesuai visi dan visi kompon, ini adalah guru-guru yang akan dilakukan SDM, masyarakat yang termasuk pada aparat yang agama pemerintah di masyarakat. Ini tidak hanya melalui guru agama ya, tapi ini tidak menutup juga nanti dilihat dari berlaku program-programnya. Untuk kemungkinan SDM dari kami, dari Kasrakanku, saya akan mensoal tak terprepensi melakukan itu program Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya, kita siap untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dari Pak Ten atau Selatan. Bagaimana telah disampaikan oleh Ibu Bupati, Pasar Sarjana IAIN Palangkaraya memiliki 5 program studi S2, semuanya terakreditasi. Ya, ada terakreditasi baik sekali di atas B, dan ada 4 program studi terakreditasi baik. Sedangkan di IAIN, Pasca Sarjana Palangkaraya membuka 5 program studi, yakni Magister Manajeman Pendidikan Islam, Magister Hukum Keluarga, Magister Ekonomi Syariah, Magister Pendidikan Agama Islam, dan program studi Magister Pendidikan Bahasa Arab. Dari Buntok, Tim Liputan Barituan News TV melaporkan.